Ki Gaoming memimpin. Sebelum mencapai gerbang kota, ia menusukan tombaknya ke depan. Bayangan tombak itu seperti kilat saat melesat melintasi langit dan mendarat di gerbang kota. Wah! Gerbang kota meledak dengan suara keras, hancur berkeping-keping. Ketika gerbang kota hancur, tetua berjubah hitam mengganti segel tangannya dan menyimpan semua bendera arai. Dia melompat ke kuda naga dan mengikuti pasukan ke dalam kota. Gubernur kota Mei Ying, apakah Anda menyesalinya? Tetua berjubah hitam itu mendongak ke arah Mei Ying, yang masih berdiri di tembok kota, dan senyum mengejek muncul di wajahnya. Yang mengejutkan tetua berjubah hitam itu adalah Mei Ying berdiri dengan tenang di tembok kota. Matanya tenang dan dia tidak melihat sedikitpun kegugupan di mata Mei Ying. Huff! Apakah kamu masih berpura-pura? Mari kita lihat apakah kau bisa terus berpura-pura setelah kita menghancurkan kota suci Dark Rock. Tetua berjubah hitam itu tidak senang dengan ketenangan Mei Ying. Dia suka jika orang lain menyerah padanya dan menunjukkan tanda-tanda penyesalan. Kalianlah yang seharusnya menyesalinya, bukan aku. Mei Ying berdiri di tembok kota dan berkata dengan lembut. Setelah Qi Gaoming memasuki kota, dia langsung merasa ada yang tidak beres. Dia menyadari tidak ada seorang pun di jalan di belakang gerbang kota. Mei Ying pasti tahu bahwa pasukan kita ada di sini. Ini. Itulah sebabnya dia mengatur agar orang-orang di kota itu tinggal di rumah gubernur kota. Ayo terus maju dan menyerbu ke rumah gubernur kota. Penatua berjubah hitam itu menyusul Qi Gaoming dan berkata dengan suara dingin dan dalam. Qi Gaoming mengangguk. Karena susunan di kota Dewa Batu Hitam telah dihancurkan oleh tetua berjubah hitam, dia tidak perlu khawatir. Wuih! Qi Gaoming terus maju dengan kecepatan kilat. Namun, semakin dalam ia masuk ke kota, semakin ia merasa ada sesuatu yang salah. Tetua berjubah hitam itu juga merasakan ada sesuatu yang salah. Dia dan Qi Gaoming berhenti pada saat yang sama. Guru ilahi Zhou, apa yang terjadi? Mengapa saya merasa seperti berjalan di tempat yang sama? Qi Gaoming bertanya dengan rasa ingin tahu. Mata tetua berjubah hitam itu berkedip. Dia mengeluarkan bendera arai dan mulai menyimpulkan. Setelah beberapa saat, tetua berjubah hitam itu menyimpan bendera arai dan berkata dengan ekspresi mengerikan, Gubernur kota, kita telah memasuki arai besar. Apa, memasuki arai yang besar? Mungkinkah kamu tidak menyadarinya sebelumnya? Ekspresi Qi Gaoming tampak jelek saat dia berbicara dengan nada tidak bersahabat. Lelaki tua berjubah hitam itu terbatuk kering dan berkata, Tuan kota, formasi ini tidak sederhana. Bisa jadi itu adalah formasi kenaikan surgawi. Qi Gaoming hampir jatuh dari kudanya. Dia berdiri lagi dan menatap tetua berjubah hitam itu dengan tidak percaya. Apa, apa katamu? Maksudmu ini adalah heaven piercing arai. Pria tua berjubah hitam itu tersenyum pahit. Bahkan aku tidak bisa merasakannya. Selain formasi kenaikan surgawi, sebenarnya tidak ada formasi lain yang bisa bersembunyi dariku. Aku khawatir ada dewa guru formasi kenaikan surga di kota dewa batu hitam. Pada titik ini, mata tetua berjubah hitam itu dipenuhi dengan penyesalan. Dia tidak menyangka akan ada master arai ilahi di domain langit pembantaian. Perlu diketahui bahwa hanya ras manusia yang memiliki master dao arai tingkat ini. Bahkan di alam surgawi suan mi, keberadaan seperti itu sangat langka, dan semuanya adalah monster tua. Wajah Ki Gaoming berubah menjadi hijau karena marah. Jika dia tahu bahwa ada master dao formasi penusuk langit di kota dewa batu hitam, dia tidak akan membawa pasukannya ke sini untuk mencari kematian, tidak peduli seberapa beraninya dia. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang berat datang dari dua belas arah yang berbeda. Seketika, Ki Gaoming dan yang lainnya menjadi pucat saat mereka melihat dua belas hantu yang sangat besar datang dari dua belas arah yang berbeda. Kedua belas toko ini semuanya memiliki aura kuat yang tidak lebih lemah dari para kultifator Lord Heaven Span terdahulu. Mereka adalah dua belas bayangan ilusi dari tahap awal alam jangkauan surgawi. Ini adalah formasi urait ilahi dua belas pengawas. Kita celaka. Orang tua berjubah hitam itu begitu ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Adapun semua kuda naga di pasukan itu, setelah merasakan aura mengerikan dari dua belas hantu ini, mereka semua berlutut di tanah dan seluruh tubuh gemetar. Itu sebenarnya adalah arah pembunuh ilahi dua belas pengawas. Ki Gaoming sangat takut sehingga wajahnya kehabisan darah. Formasi dua belas iblis ilahi ini adalah formasi pembunuh yang terkenal di antara formasi tingkat Transcending Heaven. Formasi ini saja sudah cukup untuk memusnahkan seluruh pasukannya. Dua belas bayangan penyihir leluhur mengelilingi formasi kota Dewa Matahari Neter seperti dua belas gunung besar. Mereka berdiri di sana tanpa niat menyerang. Namun, saat ada yang mencoba memanfaatkan situasi dan berusaha kabur lewat celah-celah bayangan ilusi, bayangan penyihir leluhur akan langsung melancarkan serangan dan menginjak-injak orang tersebut hingga tewas. Jangan bergerak! Ki Gaoming buru-buru memberi perintah pada pasukannya. Dia bisa melihat bahwa kedua belas bayangan penyihir leluhur itu tidak bermaksud membunuh mereka, tetapi menjebak mereka di tengah dan mencegah mereka pergi. Gubernur kota Mei Ying, bisakah Anda keluar dan berbicara? Ki Gaoming berteriak keras. Tak lama kemudian, suaranya pun terdengar. Suara Mei Ying terdengar dari dalam formasi, Gubernur kota Ki, saya sudah memperingatkan Anda untuk tidak melakukan hal bodoh. Sayangnya, Anda bersikeras untuk menerobos masuk. Gubernur kota Mei Ying, ini salah saya. Aku bersedia meminta maaf padamu. Bagaimana dengan ini? Selama kau membiarkanku keluar, aku bersedia memberimu 50% dari Jade Orefein di Neterson Divine City. Ki Gaoming berkata tanpa daya. Ia tahu bahwa ia harus mengakui kekalahan agar memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup. Kata-kataku tidak berarti di sini. Jika kau ingin menyerah, kau harus mendapatkan persetujuan dari Master Abadi Zuo terlebih dahulu. Suara Mei Ying terdengar lagi. Tuan Abadi Zuo, siapa dia? Ki Gaoming bertanya dengan bingung. Master Abadi Zuo adalah master sejati kota Dewa Batu Hitam. Formasi ini juga dibentuk oleh Master Abadi Zuo, kata Mei Ying acuh tak acuh. Ki Gaoming bereaksi dan segera berkata, Gubernur kota Mei Ying, bisakah Anda membantu saya memberitahu Master Abadi Zuo? Suara Mei Ying masih tenang saat dia berkata, Tuan Abadi Zuo sekarang sedang menyendiri. Dia memerintahkanku untuk tidak mengganggunya kecuali jika itu masalah hidup dan mati. Jika kau ingin menyerah, tunggulah sampai Master Abadi Zuo keluar. Ki Gaoming merasa cemas. Tepat saat dia hendak melanjutkan bicaranya, suara Mei Ying terhenti. Formasi 12 iblis ilahi yang dibentuk oleh Master Abadi Zuo benar-benar kuat dan mengerikan. Pasukan kota Dewa Matahari Neter benar-benar terperangkap di dalamnya. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mata pelindung agung Ying Jie bersinar terang. Alkemis Linhu berkata dengan ragu, Formasi 12 iblis ilahi begitu kuat sehingga dapat sepenuhnya memusnahkan pasukan kota Dewa Matahari Neter. Mengapa formasi itu tidak bereaksi? Formasi ini dikendalikan oleh Master Abadi Zuo. Saya khawatir Master Abadi Zuo sengaja melakukan ini untuk menyelamatkan pasukan kota Dewa Matahari Neter. Mengenai rinciannya, kita akan menunggu sampai Master Abadi Zuo keluar dari pengasingannya. Kata Mei Ying. Waktu berlalu detik demi detik. Tak lama kemudian, waktu setengah bulan telah habis. Kamar Zuo Wen tiba-tiba meledak dengan energi yang mengerikan. Tak lama kemudian, kamar Zuo Wen meledak dan asap hitam mengepul ke langit. 3182 Ekspresi Zuo Wen sangat buruk. Dia melihat keruangan di belakangnya yang telah berubah menjadi reruntuhan dan mendesah. Tungku itu benar-benar meledak. Aku jelas mengikuti langkah-langkah dalam catatan susunan pil sejati untuk menyempurnakan pil harta karun roh penyembunyian Yuan pertama. Tetapi aku tetap gagal. Zuo Wen melambaikan tangan kanannya, dan kuali itu terbang keluar dari reruntuhan. Permukaan kuali itu dipenuhi bercak-bercak hitam. Untungnya, tidak ada retakan. Ketika kuali itu meledak, kaisar kura-kura alkimia bertindak tepat waktu dan membuang semua ampas obat yang tidak stabil keluar dari kuali. Baru pada saat itulah kuali itu selamat. Nak, kau terlalu gegabuh. Kemampuan alkimiamu masih kurang. Menyempurnakan pil penyembunyi roh satu Yuan secara paksa hanya akan menyebabkan ledakan kuali yang serius. Bukankah kau sudah tahu itu saat kau gagal pertama kali? Kamu masih gagal untuk kedua kalinya. Suara Xiao Hei yang jengkel terdengar dari dalam kuali. Suaranya dipenuhi dengan ketakutan yang tak kunjung hilang. Kuali itu sangat erat kaitannya dengan itu. Jika meledak, itu juga akan terlibat. Sekarang, kaisar penyual kimia sangat tidak puas dengan Zuo Wen. Zuo Wen tidak berdaya. Dia hanya bisa meminta maaf kepada kaisar penyual kimia dan berkata bahwa dia tidak akan berani melakukan ini lagi. Baru kemudian kaisar penyual kimia menjadi tenang. Mei Ying dan yang lainnya bergegas ke Zuo Wen. Mei Ying menatap pemuda yang acak-acakan di depannya dengan cemas. Guru surgawi Zuo, apakah Anda baik-baik saja? Zuo Wen menggelengkan kepalanya saat kehangatan memenuhi hatinya. Mei Ying datang untuk menanyakan keselamatannya, bukan keberhasilan atau kegagalan pil dewa. Hal ini membuat kesan Zuo Wen terhadap Mei Ying meningkat pesat. Tuan kota Mei Ying, kali ini aku gagal memurnikan pil penyembunyi roh satu Yuan. Zuo Wen merasa sedikit malu. Kamu gagal ketiga kali. Ekspresi Mei Ying sedikit berubah. Saya pernah gagal sekali. Zuo Wen menghela nafas. Tetapi jika aku punya lebih banyak waktu, aku dapat berhasil menyempurnakan pil penyembunyi roh satu Yuan. Kepercayaan diri Zuo Wen tidak berkurang. Kegagalan ini memberinya banyak inspirasi. Dia tahu bahwa keterampilan alkimianya masih kurang. Peningkatan standar dao alkimia membutuhkan pencerahan yang tiba-tiba. Itu bukanlah sesuatu yang dapat ditingkatkan dalam waktu singkat. Namun, Zuo Wen memiliki alat curang seperti batu misterius. Selama dia memiliki cukup batu giyok, batu misterius itu akan memberinya kesempatan lain untuk mendapatkan wawasan. Melihat Zuo Wen hanya gagal satu kali, tatapan Mei Ying melembut. Dia juga tahu bahwa Zuo Wen bukanlah seorang alkemis kelas penghubung surga, dan ingin berhasil dalam sekali jalan jelas tidak realistis. Dia telah lama membuat persiapan untuk ini. Ngomong-ngomong, tuan kota Mei Ying, ada berapa banyak tambang batu giyok di kota Dewa Batu Hitam? Zuo Wen menatap Mei Ying dan bertanya. Jelaslah bahwa Mei Ying telah melakukan penelitiannya. Ia dengan cepat berkata, ada total empat urat biji giyok di kota Dewa Batu Hitam. Namun, sebagian besar urat biji di dua di antaranya telah ditambang. Salah satunya telah setengah ditambang. Urat biji terakhir relatif utuh. Apakah ada urat mineral besar di mana-mana? Tanya Zuo Wen sambil mengerutkan kening. Mei Ying menggelengkan kepalanya dan berkata, Hanya ada dua urat mineral besar, dan dua urat ini adalah urat mineral yang sebagian besar uratnya telah saya tambang. Dua lainnya adalah urat mineral sedang, dan cadangan batu giyoknya tidak tinggi. Lalu berapa banyak cadangan batu giyok yang dimiliki kota Dewa Batu Hitam sekarang? Tanya Zuo Wen. Mei Ying berkata dengan suara rendah, termasuk urat biji yang belum ditambang dan batu giyok yang telah ditambang di kota Dewa Batu Hitam. Aku telah menghitung bahwa totalnya mendekati tiga juta. Menurut perjanjian kita sebelumnya, Master Abadi Zuo, sekarang kau adalah penguasa kota Dewa Batu Hitam. Kau berhak mengendalikan batu giyok ini. Aku hanya akan mengambil 10% dari batu giyok itu. Zuo Wen mengangguk. Dia sudah membicarakan masalah ini dengan Mei Ying, jadi dia tidak membantah. Terlebih lagi, dia benar-benar membutuhkan banyak batu giyok. Dia bisa merasakan bahwa jika batu misterius itu ingin memberinya kekuatan misterius itu lagi, mungkin batu giyok itu akan membutuhkan lebih banyak lagi. Hah! Formasi 12 Iblis Ilahi telah diaktifkan. Zuo Wen terkejut. Dia baru saja keluar dari pengasingan, jadi dia tidak menyadarinya. Sekarang setelah dia tenang, dia segera menyadari ketidaknormalan dalam formasi 12 Iblis Ilahi. Tuan Abadi Zuo, pasukan kota Dewa Matahari yang tenang telah menyerbu kota Dewa Batu Hitam kita. Pada akhirnya, mereka menyerbu ke dalam jangkauan formasi 12 Dewa Iblis. Namun, kami mengikuti instruksi dari Immortal Master Zuo dan tidak menyerang pasukan Quiet Sun Divine City. Mereka masih terjebak dalam formasi. Mei Ying menundukkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi hormat. Tentara Kota Dewa Matahari tenang tiba begitu cepat. Zuo Wen terkejut dan berkata, ayo kita lihat. Zuo Wen memimpin Mei Ying dan yang lainnya ke pinggiran formasi 12 Iblis Ilahi. Zuo Wen melambaikan tangan kanannya dan sebuah lubang setinggi manusia muncul di luar formasi. Tuan Abadi Zuo, apakah kita akan memasuki formasi? Ada lebih dari 10 ribu prajurit kota Dewa Matahari tenang di dalam. Pelindung Agung Ying Jie berkata dengan gugup. Jangan khawatir, formasi 12 pengawas roh ilahi sepenuhnya berada di bawah kendaliku. Belum lagi pasukan yang berjumlah 10 ribu, bahkan pasukan yang berjumlah 1 juta pun harus tunduk di hadapanku. Zuo Wen melambaikan tangannya dan melangkah memasuki deretan besar itu dengan langkah lebar. Mei Ying dan yang lainnya saling memandang. Meskipun mereka ragu-ragu, mereka tetap mengikuti Zuo Wen ke dalam formasi ketika mereka memikirkan kekuatan mengerikan dari formasi 12 Iblis Ilahi. Saat mereka memasuki formasi, Mei Ying dan yang lainnya melihat 12 siluet penyihir leluhur besar berdiri di tengah. Kedua belas siluet penyihir leluhur membentuk lingkaran dan mengepung pasukan kota Dewa Matahari yang tenang. Pasukan yang berjumlah lebih dari 10 ribu prajurit itu bagaikan tikus yang dikepung. Mereka panik dan tampak kebingungan. Penguasa kota dari kota Dewa Matahari yang tenang, Qi Gaoming, menunggangi kuda naga dan mengerutkan kening. Mereka telah terperangkap dalam formasi selama setengah bulan. Selama setengah bulan ini, suara Mei Ying tidak terdengar. Qi Gaoming menjadi semakin cemas. Dia mulai menyesali keputusannya untuk menyerang kota Dewa Batu Hitam. Kota Dewa Batu Hitam memiliki formasi yang mengerikan. Bahkan jika seluruh kota Dewa Matahari yang tenang datang, itu tidak akan berguna. Mereka hanya akan memiliki satu kota umpan meriam lagi. Tuan kota, lihat ke depan. Sepertinya ada seseorang di sana. Tetua berjubah hitam itu tiba-tiba menunjuk ke depan, kecelah di antara dua siluet penyihir leluhur. Qi Gaoming menoleh dan melihat beberapa sosok yang samar-samar terlihat berjalan perlahan dari jauh. Apakah itu tuan kota Mei Ying? Ketika sekelompok orang itu berjalan mendekat, Qi Gaoming mengenali Mei Ying, yang berjalan di belakang Zua Wen. Siapa orang itu? Tatapan tetua berjubah hitam itu jatuh pada Zua Wen, yang berjalan di depan. Dia sedikit mengernyit. Dia tidak mengenal pemuda ini dan belum pernah melihatnya sebelumnya. Aku juga tidak mengenal orang ini. Namun, jika tuan kota Mei Ying berjalan di belakangnya, orang ini jelas bukan orang biasa. Kemungkinan besar dia adalah Master Abadi Zuo yang disebutkan Mei Ying sebelumnya. Kata Qi Gaoming dengan suara serius. Tidak mungkin. Orang ini masih sangat muda. Apakah dia adalah Master Abadi Zuo yang mendirikan formasi 12 iblis ilahi? Ini bukan lelucon, kan? Tetua berjubah hitam itu tercengang. Ketika dia mengetahui bahwa Master Abadi Zuo adalah orang yang mendirikan formasi 12 iblis ilahi, dia selalu ingin bertemu dengan Master Abadi Zuo. Dalam kesannya, Master Abadi Zuo adalah seorang pria tua berambut putih dengan sikap seperti orang bijak. 3183 Zuo Wen berhenti di kaki hantu dukun leluhur dan melirik pasukan di depannya. Siapa di antara kalian yang merupakan penguasa kota matahari yang tenang? Qi Gaoming melangkah maju, diikuti oleh seorang tetua berjubah hitam. Saya adalah Tuan, Anda adalah Master Abadi Zuo Qi Gaoming bertanya dengan hati-hati. Itu benar. Zuo Wen menatap Qi Gaoming dan pasukan di belakangnya. Mei Ying benar. Semua orang di Quiet Sun City adalah manusia. Alasan mengapa dia memerintahkan Mei Ying untuk menunggu adalah karena mereka berdua manusia. Lagipula, dia juga manusia. Selama tidak terlalu banyak konflik, dia tidak akan membunuh kaumnya sendiri. Tuan Abadi Zuo, kami tidak bermaksud menyinggung Anda. Ini adalah kecelakaan. Selama kamu membiarkan kami pergi, kami bersumpah bahwa kami tidak akan pernah menjadi musuh dengan Dark Rock City, kata Qi Gaoming sambil tersenyum menyanjung. Mei Ying mendengus dingin dan berkata, Gubernur Kota Qi, setengah bulan yang lalu, saya masih ingat Anda mengatakan akan memberi kami 50% tambang batu giok sebagai imbalan untuk meninggalkan formasi. Sekarang Anda langsung berubah pikiran. Bukankah itu terlalu cepat? Qi Gaoming tidak ambil pusing. Ia menatap Zuo Wen dan berkata, Master Abadi Zuo, aku memang mengagumi tingkat formasi daumu, tetapi kau membuat kesalahan dengan memasuki formasi besar. Kau hanyalah penguasa abadi. Aku bisa membunuhmu dengan menjentikkan jariku. Saya pikir sebaiknya kamu tahu batas kemampuanmu. Ayo kita pergi. Ini satu-satunya cara agar kalian bisa menyelamatkan diri. Qi Gaoming memang sangat dekat dengan Zuo Wen. Dia bahkan lebih dekat dengan Zuo Wen daripada Mei Ying. Mengingat kultifasi Qi Gaoming sebagai penguasa langit, dia memang bisa membunuh seorang penguasa abadi dari jarak ini. Bibir Zuo Wen melengkung membentuk senyum mengejek. Qi Gaoming benar-benar tidak tahu batas kemampuannya. Beraninya dia bersikap begitu arogan dalam formasi besarnya. Tuan Kotaki, apakah kau yakin bisa membunuhku? Zuo Wen tersenyum tipis. Haha, apakah aku perlu memastikannya? Qi Gaoming mencibir. Kemudian, dia tiba-tiba melompat dari kuda naga dan bergegas menuju Zuo Wen dengan kecepatan kilat. Qi Gaoming yakin bahwa ia dapat mencapai Zuo Wen sebelum Mei Ying. Dia jauh lebih dekat dengan Zuo Wen daripada Mei Ying. Selain itu, dia ahli dalam teknik gerakan. Kecepatannya hampir sebanding dengan sol-solt milik Mei Ying. Namun, ketika Qi Gaoming tiba di depan Zuo Wen, dia melihat Mei Ying berdiri tak bergerak di belakangnya. Dia sama sekali tidak khawatir dengan keselamatan Zuo Wen. Hal ini menimbulkan firasat buruk dalam benak Qi Gaoming. Dia ada di depanku, tapi dia hanyalah penguasa abadi. Apa yang bisa dia lakukan padaku? Qi Gaoming mencibir lagi dan lagi. Dia tidak lagi memikirkannya. Tangan kanannya membentuk cakar dan mencengkeram kepala Zuo Wen. Dia benar-benar tidak menyukai ekspresi tenang Zuo Wen. Dia ingin menggunakan cara ini untuk mempermalukan Zuo Wen. Wah! Namun, saat Qi Gaoming mencengkeram Zuo Wen, bayangan penyihir leluhur yang berdiri di samping Zuo Wen segera bergerak. Telapak tangan besar menekan dan menekan Qi Gaoming ke tanah. Qi Gaoming mengerang dan melepaskan kekuatan Master of Heaven Ascension yang pertama. Dia perlahan mengangkat telapak tangan besar bayangan Ancestral Soserer. Bayangan dalam formasi ini masih bisa bergerak. Wajah Qi Gaoming pucat pasi. Dia menatap Zuo Wen dengan kaget. Ia selalu mengira bahwa kedua belas bayangan itu hanya ada untuk menjebak mereka. Ia tidak menyangka mereka bisa bergerak dan menyerangnya. Zuo Wen membengkokkan jarinya dan menunjuk ke udara. Tangan bayangan itu mencengkeram kepala Qi Gaoming dan melemparkannya ke udara. Kemudian, tangan itu meninju tubuh Qi Gaoming. Wah! Qi Gaoming dipukul dengan keras hingga ia merasa pusing. Ia melihat bintang-bintang di kepalanya dan dengan cepat terlempar ke belakang. Tempat di mana Qi Gaoming terpental adalah persis di tempat bayangan berikutnya berada. Bayangan berikutnya mengangkat telapak tangannya yang besar dan membantingnya ke tubuh Qi Gaoming. Qi Gaoming merasa tulang-tulangnya hendak hancur dan dia memuntahkan seteguk darah. Dia ingin melawan, tetapi dia mendapati dirinya dipaksa terbang menuju bayangan ketiga. Tindakan bayangan ketiga berikutnya sama persis dengan dua sebelumnya, yaitu menamparkan Qi Gaoming secara langsung, menyebabkannya muntah darah. Kemudian, Qi Gaoming ditampar oleh dua belas bayangan penyihir leluhur seperti bola karet. Dia terbang ke kiri dan kanan di langit, dan teriakannya hampir tidak pernah berhenti. Pasukan kota Dewa Matahari yang tenang menjadi ketakutan ketika mereka melihat pemandangan ini. Di mata mereka, penguasa kota yang agung dan perkasa itu ditampar di langit seperti mainan. Ini adalah tamparan langsung ke wajah kota Dewa Matahari yang tenang. Tuan Abadi Zuo, sudah cukup. Tolong biarkan tuan kota kami pergi. Kami bersedia membayar berapapun harganya. Orang tua berjubah hitam itu tidak tahan lagi. Dia tahu bahwa jika dia terus membiarkan Qi Gaoming terbang di langit, hidupnya akan dalam bahaya. Oh, ada harganya. Zuo Wen melirik lelaki tua berjubah hitam itu, dan sudut mulutnya melengkung membentuk senyum jahat. Ketika lelaki tua berjubah hitam itu melihat senyum di wajah Zuo Wen, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil, dan firasat buruk muncul dalam hatinya. Saya mendengar dari tuan kota Mei Ying bahwa Anda bersedia menukar 50% cadangan batu giok Anda untuk mendapatkan kesempatan meninggalkan barisan besar. Sekarang karena tuan kotamu telah menyinggung perasaanku, kamu dapat menukarkan sisa 50% cadangan batu giokmu untuknya. Kata Zuo Wen acuh tak acuh. Apa? Kau ingin semua cadangan batu giok dari kota suci matahari yang tenang milikku? Pria tua berjubah hitam itu membelalakan matanya dan berkata dengan nada tidak bersahabat. Benar sekali. Sekarang kau hanya punya dua pilihan. Satu adalah menyerahkan semua batu giok di kota dewa matahari tenang milikmu, dan yang lainnya adalah mati di dalam 12 pengawal dewa pembunuh ini. Kata Zuo Wen dengan suara dingin. Pria tua berjubah hitam itu ragu-ragu. Batu giok terlalu penting di domen surgawi pembantaian. Jika mereka menyerahkan semua batu giok mereka, kota ilahi matahari yang tenang akan jatuh ke dalam kekacauan. Tuan Zuo, berjanjilah. Berjanjilah padanya. Di udara, Qi Gaoming memuntahkan seteguk darah lagi. Ia berusaha keras mengucapkan kata-kata itu, tetapi kata-kata itu digantikan oleh jeritan memilukan lagi. Dia mencium bau kematian. Jika dia tidak berhenti, dia akan benar-benar dipermainkan sampai mati oleh kedua belas hantu penyihir leluhur. Orang tua berjubah hitam itu menghela nafas dan berkata tanpa daya, Tuan Dewa Zuo, kau menang. Kami bersedia menyerahkan semua batu giok di kota dewa matahari yang tenang. Saya harap Anda mengizinkan kami pergi. Orang bijak tunduk pada keadaan. Zuo Wen tersenyum dan bertepuk tangan. Kedua belas hantu penyihir leluhur segera berhenti bergerak, dan Qi Gaoming jatuh dari udara, berteriak kesakitan. Mei Ying maju selangkah dan meraih Qi Gaoming, lalu datang ke sisi Zuo Wen. Zuo Wen melambaikan lengan bajunya, dan dua belas pengawas Divine Kiling Arai terbuka. Dua belas hantu penyihir leluhur melangkah pergi dan menghilang dari pandangan semua orang. Kamu bisa pergi sekarang. Sebelum kau pergi, ingatlah janji yang kau buat padaku. Ingatlah pula bahwa Tuan Kotamu masih di tanganku. Jika tidak, kamu akan menanggung murkaku. Aku hanya memberimu waktu satu bulan. Jika kau tidak dapat mengantarkan batu giok yang kuinginkan dalam waktu satu bulan, aku akan datang sendiri mengunjungimu. Adapun Tuan Kotamu, kau seharusnya tahu betul apa yang akan terjadi padanya. Setelah Zuo Wen selesai berbicara, dia pergi bersama Mei Ying dan yang lainnya. 3184 Di atas tembok kota, Mei Ying menatap pasukan yang pergi dan bertanya kepada Zuo Wen dengan ragu, Tuan Abadi Zuo, apakah Anda benar-benar akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Mereka akan membawa kembali batu giok yang aku inginkan. Tuan Kota Mei Ying, aku butuh banyak batu giok. Aku akan memberikan bagianmu dari batu giok itu terlebih dahulu. Kata Zuo Wen kepada Mei Ying. Mei Ying mengerti maksud Zuo Wen dan mengangguk. Ia lalu menuntun Zuo Wen ke Perbendaharaan Kota Dewa Batu Hitam. Perbendaharaan Kota Suci Batu Hitam disembunyikan di bawah kediaman penguasa kota dan disembunyikan dengan sangat baik. Mei Ying mampu menemukan perbendaharaan itu dalam waktu yang singkat berkat petunjuk yang diberikan oleh Alkemis Linhu. Sebagai Alkemis terkuat di Kota Dewa Batu Hitam, Alkemis Linhu sangat dihormati oleh Zice Xinhan. Oleh karena itu, ia mengetahui banyak rahasia Kota Dewa Batu Hitam. Mei Ying membuka pintu perbendaharaan dan Zuo Wen memasuki bagian dalam perbendaharaan. Ia menemukan bahwa perbendaharaan itu memancarkan cahaya hijau dan dipenuhi dengan batu giok. Tuan Abadi Zuo, ada lebih dari 900 ribu batu giok di dalam perbendaharaan. Mei Ying menunjuk ke arah batu giok dan berkata. Zuo Wen melambaikan lengan bajunya dan mengeluarkan 300 ribu batu giok. Ia menyerahkannya kepada Mei Ying dan berkata, Tuan Kota Mei Ying, ini adalah batu giok yang telah kujanjikan kepadamu. Kau boleh pergi sekarang. Aku harus mengurus batu giok yang tersisa. Mei Ying tidak bertanya apa-apa dan meninggalkan perbendaharaan dengan 300 ribu batu giok. Setelah Mei Ying pergi, Zuo Wen mengeluarkan batu misterius itu. Batu misterius itu sangat bersemangat. Batu itu berubah menjadi bayangan dan menembus kekosongan. Batu itu mengebor tumpukan batu giok dan dengan cepat menyerap energi di dalam tumpukan itu. Segera, Zuo Wen menemukan bahwa semua batu giok di perbendaharaan telah diserap oleh batu misterius itu. Batu misterius itu terbang kembali ke telapak tangan Zuo Wen. Zuo Wen menemukan bahwa permukaan batu misterius itu jauh lebih halus dari sebelumnya. Batu itu berkilau dan memancarkan cahaya putih. Terlebih lagi, pola rumit pada permukaan batu misterius itu jauh lebih mempesona dari sebelumnya. Zuo Wen mengamati dengan saksama pola-pola pada permukaan batu tersebut. Ia menemukan bahwa luas permukaan pola-pola tersebut lebih besar dari sebelumnya. Awalnya, setelah batu misterius itu menyerap hampir setengah dari urat biji giok di deat vali, sepertiga permukaannya ditutupi dengan pola yang rumit. Sekarang, lebih dari sepertiga permukaan batu misterius itu telah tertutup, dan kurang dari setengahnya yang telah tertutup. Zuo Wen punya firasat jika pola itu menutupi separuh permukaan batu misterius itu, batu misterius itu akan melepaskan energi misterius lagi, dan ia akan memasuki kondisi pencerahan lagi. Ketika memikirkan hal ini, Zuo Wen tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Setelah meninggalkan perbendaharaan, dia langsung menuju ke empat area pertambangan di kota Dewa Batu Hitam. Karena instruksi Zuo Wen sebelumnya, pada dasarnya tidak ada seorang pun di empat area penambangan. Begitu Zuo Wen memasuki tambang, dia segera mengeluarkan batu misterius itu dan membiarkannya menyerap energi batu giok dengan senang hati. Ketika semua batu giok di area penambangan telah diserap oleh batu misterius itu, pola di permukaan batu misterius itu telah menyebar ke setengah dari seluruh batu misterius itu. Saat Zuo Wen memegang batu misterius itu, dia sudah dapat merasakan energi misterius mengalir keluar darinya. Energi ini mengalir perlahan ke dalam tubuhnya seperti tetesan air, mengikuti meridian di tubuhnya, dan akhirnya kembali ke pikirannya. Pada saat ini, pikirannya seakan meledak. Pikirannya menjadi sangat jernih saat ini. Zuo Wen duduk bersila di area pertambangan dan dengan santai menyiapkan barisan pertahanan di sekelilingnya. Ia kemudian mengeluarkan tungku Pil Emperor dan berbagai ramuan untuk eliksir penyembunyi jiwa asal pertama dari dunia besar. Nak, kau baru saja gagal memurnikan ramuan itu. Mengapa kau mencoba memurnikan ramuan itu lagi? Kau sedang mencari kematian. Kura-kura Kaisar Pil merangkak keluar dari tungku Kaisar Pil dan berkata dengan tidak senang. Namun, saat ia menyadari keadaan Zuo Wen, ia segera menyadari bahwa Zuo Wen mungkin telah mencapai pencerahan. Ia segera menutup mulutnya. Obat apa yang diminum anak ini? Mengapa dia berada dalam kondisi pencerahan lagi? Kura-kura Kaisar Pil bergumam pelan. Ia tidak berani berbicara keras karena takut akan mengganggu kondisi pencerahan Zuo Wen. Pada saat ini, Zuo Wen telah menyalakan api suci. Api itu membakar dengan ganas. Dia membuka tutup tungku dengan tangan kanannya dan secara cermat melemparkan ramuan-ramuan suci ke dalam tungku Kaisar Pil. Ketika dia meletakkan ramuan utama terakhir, ramuan spiritual kesatuan, ke dalam tungku Kaisar Pil, dia menutup tutup tungku dan membentuk segel pil dengan kedua tangannya. Waktu berlalu menit demi menit, Zuo Wen terus membentuk segel pil dengan sangat akrab. Aroma obat yang kuat mulai tercium dari tungku dan meresap ke udara di sekitarnya. Setengah bulan kemudian, kabut putih tebal mulai mengepul dari tutup tungku. Kabut putih itu disertai aroma obat yang menusuk hidung. Wah! Tiba-tiba, tangan kanan Zuo Wen menamparkan tutup kuali dengan kecepatan yang terlalu cepat hingga tidak bisa menutup telinga. Tutup kuali itu terangkat, dan 12 sosok hitam terbang keluar dari dalam tungku pil. Setiap bayangan hitam membawa tekanan yang sangat kuat dan mengerikan. Seluruh area pertambangan mulai berguncang. Gempa bumi yang belum pernah terjadi sebelumnya telah terjadi. Zuo Wen tiba-tiba membuka matanya. Dia mengulurkan tangan kanannya dan menangkap 12 bayangan hitam di telapak tangannya. Ia membuka tangan kanannya, dan 12 ramuan putih keabu-abuan tergeletak dengan tenang di telapak tangannya. Itu adalah ramuan penyembunyi jiwa dari asal mula. Akhirnya aku berhasil memurnikan ramuan penyembunyi jiwa asal pertama. Mata Zuo Wen menunjukkan ekspresi pencerahan. Dia tahu bahwa saat eliksir penyembunyi jiwa asal pertama terbentuk, dia tahu bahwa dia telah mencapai alam yang diimpikan semua alkemis, tingkat kenaikan surga. Dalam sekejap, banyak cahaya inspirasi muncul dalam benaknya. Semua keraguan yang dimilikinya tentang alkimia di masa lalu semuanya terjawab dalam sekejap ini. Matanya menjadi jernih dan cerah. Zuo Wen tahu bahwa jika dia ingin memurnikan pil dewa tingkat kenaikan surga, tingkat keberhasilannya akan meningkat pesat. Setelah memasukkan 12 ramuan penyembunyi jiwa asal mula ke dalam botol giyok, Zuo Wen tidak langsung meninggalkan area penambangan. Sebagai gantinya, ia mengeluarkan ramuan spiritual persatuan lainnya. Dia baru saja naik ke tingkat kenaikan surga, dan alamnya belum stabil. Dia berencana untuk memurnikan eliksir penyembunyi jiwa asal pertama lainnya untuk menstabilkan alamnya. Membuka tungku lagi untuk memurnikan ramuan, gerakan Zuo Wen selanjutnya semulus air mengalir. Zuo Wen menghabiskan waktu setengah bulan lagi, dan dia berhasil memurnikan tungku kedua dari ramuan penyembunyi jiwa asal pertama dalam sekali jalan. Akan tetapi, kualitas tungku kedua dari ramuan penyembunyi jiwa asal pertama jelas satu tingkat lebih rendah dari tungku pertama. Meski begitu, Zuo Wen sudah sangat puas. Pertama kali, dia berhasil memurnikan ramuan asal mula dalam keadaan pencerahan. Baik teknik maupun langkah-langkahnya, semuanya sempurna. Tentu saja, ramuan yang dimurnikannya juga sempurna. Setelah menyimpan ramuan penyembunyi jiwa asal pertama yang kedua, Zuo Wen menyimpan tungku pil kaisar di dunia luar dan meninggalkan area pertambangan. Setelah kembali ke kota Dewa Batu Hitam, Zuo Wen mendapati bahwa orang-orang dari kota Dewa Matahari Sun yang tenang telah tiba. Mei Ying sudah menerima perwakilan dari kota Dewa Matahari Sun yang tenang, yang juga merupakan lelaki tua berjubah hitam yang melarikan diri dengan panik terakhir kali. Kali ini, kembalinya Zuo Wen diterima oleh Alkemis Linhu. Setelah Alkemis Linhu membawa Zuo Wen ke olah pertemuan rumah tuan kota, dia diam-diam duduk di kursi kehormatan. Zuo Wen duduk di kursi utama dan menatap lelaki tua berjubah hitam yang duduk di bawah tanpa berkata apa-apa. Dia berkata, Saya dengar dari tuan kota Mei Ying bahwa Anda hanya membawa 2 juta batu giyok kali ini. Mata lelaki tua berjubah hitam itu berkedip, dan dia mengangguk. Tuan abadi Zuo, kau benar. 2 juta batu giyok adalah semua cadangan kota Dewa Matahari yang tenang. Lalu, berapa banyak area pertambangan yang dimiliki kota suci Matahari yang tenang? Zuo Wen bertanya dengan santai. 3.185 Senyum lelaki tua berjubah hitam itu menegang saat dia berpura-pura tidak tahu, Tuan abadi Zuo, kota suci Matahari tenang kita tidak memiliki banyak area pertambangan, tetapi mengapa Anda tiba-tiba bertanya tentang ini? Zuo Wen menatap dingin ke arah lelaki tua berjubah hitam yang terus berpura-pura tidak tahu, Guru ilahi Zuo, mungkin Anda tidak mengerti apa yang saya maksud. Aku ingin semua batu giyok di kota suci Matahari tenang milikmu. 2 juta batu giyok ini semuanya adalah cadangan kota Dewa Matahari yang tenang. Guru abadi Zuo, aku tidak berbohong padamu. Pria tua berjubah hitam itu berkata sambil menggertakkan giginya. Wah! Begitu lelaki tua berjubah hitam itu selesai berbicara, dadanya terkena hantaman benda yang sangat kuat. Seketika, ia terlempar dan terbanting ke tanah dalam kondisi mengenaskan. Lelaki tua berjubah hitam itu berusaha keras untuk berdiri, tetapi ia mendapati pusaran energi yang mengerikan muncul entah dari mana. Seperti ular berbisa aneh yang melilit tubuhnya, membuatnya sulit bergerak. Dia tahu bahwa ini adalah efek dari susunan yang Zuo Wen pasang di aula. Aku ingin semua batu giyok di kota Dewa Matahari yang tenang milikmu, dan maksudku semua area pertambangan di kota Dewa Matahari yang tenang milikmu. Sebaiknya kau jangan pura-pura bodoh denganku. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Suara Zuo Wen penuh dengan ketidaksabaran, dan niat membunuh di matanya seluas lautan, begelombang dan menakutkan. Orang tua berjubah hitam itu benar-benar ketakutan, dan dia merasakan krisis kematian. Pada akhirnya, dia menyerah dan menyerahkan semua area pertambangan di kota Dewa Matahari yang tenang kepada Zuo Wen. Zuo Wen tanpa ekspresi saat dia memerintahkan Mei Ying untuk membawa Qi Gaoming. Zuo Wen juga bertanya kepada Qi Gaoming tentang area pertambangan di kota Dewa Matahari yang tenang. Setelah memastikan bahwa lelaki tua berjubah hitam itu tidak menyembunyikan apapun, Zuo Wen merasa lega. Yang mengejutkan Zuo Wen adalah bahwa kota Dewa Matahari yang tenang memiliki area penambangan batu giok terbanyak di antara ketiga kota Dewa. Total ada delapan area penambangan, dan tiga di antaranya adalah urat biji besar. Ini tentu saja merupakan keuntungan besar bagi Zuo Wen. Tuan Abadi Zuo, kami telah menyerahkan semua cadangan batu giok dan area penambangan kota Dewa Matahari yang tenang. Apakah menurutmu sebaiknya kau membiarkan kami pergi sekarang? Kata Qi Gaoming lemah. Zuo Wen menatap Qi Gaoming dan tiba-tiba berkata, Tuan Kotaki, apakah Anda bersedia mengikuti saya selama seribu tahun? Qi Gaoming terkejut dan wajahnya berubah jelek. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang penguasa Empyrean. Meskipun pemuda di depannya adalah seorang penguasa Empyrean, kekuatan sejatinya hanya setingkat penguasa abadi. Jadi bagaimana jika tingkat dao arai orang ini tinggi? Dia tidak akan pernah memilih untuk mengikuti seorang kultifator yang tingkat kultifasinya lebih rendah darinya. Lebih jauh lagi, seorang pengikut sebenarnya adalah sejenis pelayan. Sebagai penguasa Skyreach, bagaimana mungkin dia memilih untuk menjadi pengikut? Jika aku mengatakan bahwa aku dapat membantumu mencapai tingkat menengah Master Rentang Surga dalam waktu singkat, apakah kau bersedia mengikutiku? Zuo Wen secara alami tahu bahwa tanpa sesuatu yang substansial, Qi Gaoming pasti tidak akan setuju untuk menjadi pengikutnya, jadi dia mengajukan syarat seperti itu. Tingkat alkimianya saat ini telah mencapai tingkat Master Rentang Surga, sehingga dia dapat memurnikan pil ilahi rentang surga. Tentu saja, tingkat alkimianya masih di tingkat awal Master Rentang Surga, tetapi jika dia mengandalkan Hong Mengwuji, dia dapat memurnikan pil ilahi rentang surga tingkat menengah. Oleh karena itu, tidak akan sulit baginya untuk memurnikan pil ilahi yang dapat membantunya mencapai tingkat awal Master Rentang Surga. Selama ia memiliki ramuan ilahi yang sesuai, ada peluang keberhasilan yang tinggi. Qi Gaoming tertegun dan segera menunjukkan ekspresi terkejut yang menyenangkan, tetapi dia dengan cepat menjadi tenang dan menatap Zuo Wen dengan ragu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya telah terjebak di level awal Master Heaven Span selama bertahun-tahun. Saya telah menjelajah selama bertahun-tahun, tetapi saya belum berhasil menerobos. Adapun Anda, he he. Qi Gaoming menggelengkan kepalanya dan menatap Zuo Wen dengan kecewa. Jelas, dia mengira Zuo Wen sedang membual. Tuan Kotaki, memang mustahil bagi orang lain untuk membantumu meningkatkan tingkat kultifasimu, tapi Tuan Abadi Zuo memenuhi syarat. Mei Ying tiba-tiba berkata. Dia berdiri dan berkata dengan suara yang dalam, kamu harus tahu bahwa Master Abadi Zuo juga seorang Master Langit. Apa? Qi Gaoming tiba-tiba berdiri dan menatap Zuo Wen dengan tak percaya. Dia sudah terkejut dan tidak percaya bahwa Zuo Wen adalah seorang Master Arai Rentang Surga. Sekarang, Mei Ying mengatakan bahwa orang ini juga seorang Master Arai Rentang Surga. Ini terlalu mengerikan. Mencapai Master Rentang Surga dalam Arai Dao dan Alkimia Dao belum pernah terdengar di seluruh alam semesta. Jika memang ada orang seperti itu, orang itu adalah Master Abadi Susunan Alkimia yang telah menggemparkan semua kawasan surgawi utama. Ini adalah seorang jenius yang benar-benar menakutkan dengan bakat yang tak tertandingi. Sayangnya, setelah Master Abadi Alkimia telah membangun domain Dao Alkimia, seolah-olah dia telah menghilang dari dunia. Terlebih lagi, tak terhitung tahun telah berlalu sejak kemunculan Master Abadi Susunan Alkimia, dan tak seorang pun mampu mengolah Dao Alkimia dan Dao Susunan ke tingkat yang begitu mengerikan. Sekarang, seseorang telah mencapainya, dan orang ini berdiri tepat di depan Qi Gaoming. Tuan Abadi Zuo, aku bersedia mengikutimu. Qi Gaoming tiba-tiba berlutut di depan Zuo Wen. Matanya penuh dengan keseriusan. Jika Zuo Wen hanya seorang Master Arai Dao rentang surga, dia tidak perlu terlalu berhati-hati. Lagipula, Zuo Wen tidak memenuhi syarat untuk mengikutinya. Namun, dia sekarang tahu bahwa pemuda di depannya sepenuhnya memenuhi syarat untuk diikutinya. Baik Dao Alkimia maupun Dao Arai telah mencapai Master Dao Arai rentang surga. Ini berarti bahwa pencapaian orang ini di masa depan akan sangat mengerikan. Pakar masa depan yang hebat seperti itu layak untuk diikutinya. Selain itu, dia optimis dengan masa depan Zuo Wen. Tuan Abadi Zuo, aku, Zuo Si Wei, juga bersedia mengikuti Tuan Kotaki dan mengikutimu. Tetua berjubah hitam itu juga berlutut dan menatap Zuo Wen dengan kagum. Dia adalah seorang Master Formasi Dewa Tingkat Penciptaan, dan pada awalnya dia mengagumi Zuo Wen yang bahkan lebih kuat darinya. Sekarang setelah dia tahu bahwa Zuo Wen juga seorang Master Arai Dao rentang surga, dia merasa bahwa ini adalah kesempatan langka. Jika dia melewatkan kesempatan ini, akan terlambat baginya untuk menyesalinya di masa depan. Zuo Wen menatap Qi Gaoming dan Zuo Si Wei yang berlutut di depannya dan menganggup dalam hati. Qi Gaoming dan Zuo Si Wei sama-sama memiliki bakat yang langka, terutama Qi Gaoming. Jika kultifasinya meningkat dan maju ke tahap tengah Master Rentang Surga, itu akan sangat bermanfaat baginya ketika ia kembali ke domen surgawi Suanmi. Jika kau benar-benar ingin mengikutiku, maka buatlah kontrak denganku. Jika kau melanggar kontrak itu, kau akan dimangsa oleh iblis hati dan mati. Zuo Wen melambaikan lengan bajunya dan membentuk susunan kontrak dengan energi Arai Dao. Susunan itu melayang di depan Qi Gaoming dan Zuo Si Wei. Qi Gaoming dan Zuo Si Wei tidak ragu-ragu. Mereka menggigit ujung jari mereka dan meneteskan setetes esensi darah ke dalam susunan kontrak. Setelah melakukan ini, Zuo Wen menyingkirkan susunan kontrak. Dia tahu bahwa mereka berdua sekarang adalah pengikutnya, yang berarti bahwa mereka adalah orang-orangnya. Jika mereka ingin mengkhianatinya, mereka harus membayar harga yang sangat mahal. Tuan Abadi Zuo, bisakah kau meninggalkan beberapa batu giok untuk kota Dewa Matahari tenang kami? Jika semua batu giok kita diambil, seluruh kota suci akan menjadi kacau. Tentu saja, saya hanya memberikan saran. Anda tidak perlu menganggapnya serius. 3186 Zuo Wen melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, aku ingin semua batu giok kota suci matahari tenang milikmu. Mata Ki Gaoming meredup. Meskipun dia tidak mau, dia tidak punya pilihan selain menuruti perintah Zuo Wen. Bagaimanapun, dia sekarang adalah pengikut Zuo Wen. Saya tahu apa yang kamu khawatirkan. Kamu seharusnya khawatir bahwa kota Dewa Matahari yang tenang akan kehilangan pasokan energi batu gioknya dan formasinya akan gagal. Pada saat itu, kota akan jatuh ke dalam kekacauan, kan? Tanya Zuo Wen. Ki Gaoming menganggup ringan dan menundukkan kepalanya, tidak mengucapkan sepatah katapun. Meskipun dia sekarang menjadi pengikut Zuo Wen, dia masih merasa tidak nyaman dengan kekejaman Zuo Wen. Batu giok sangat berguna bagiku. Kamu tidak perlu khawatir mengenai pembentukan Quiet Sun Divine City, serahkan saja padaku. Aku akan menggunakan kristal asal Dao Surgawi untuk membentuk formasi yang lebih kuat. Lagi pula, aku akan memberimu kristal asal Dao Surgawi yang cukup banyak, tidak kurang dari batu giokmu, kata Zuo Wen acuh tak acuh. Tuan Abadi Zuo, Anda memiliki kristal asal Dao Surgawi. Bagaimana mungkin? Murid Ki Gaoming mengecil saat dia bertanya dengan heran. Zuo Wen tidak mengatakan sepatah katapun. Dia melambaikan lengan bajunya dan mengeluarkan setumpuk kristal asal Dao Surgawi dari dunia luar. Ketika Ki Gaoming melihat kristal asal Dao Surgawi muncul di depannya, dia menggosok matanya, berpikir bahwa dia telah salah lihat. Dia sangat familiar dengan tindakan Zuo Wen tadi. Itu adalah tindakan mengambil sesuatu dari artefak spasial. Dengan kata lain, pemuda yang diikutinya dapat dengan bebas membuka artefak spasialnya sendiri di domen Surgawi Pembantaian. Saya rasa Anda sudah menebaknya. Artefak spasial saya dapat dibuka, dan saya memiliki cukup kristal asal Dao Surgawi di dalamnya. Apakah kamu masih khawatir tentang pembentukan kota Dewa Matahari yang tenang? Zuo Wen berkata dengan acuh tak acuh. Ki Gaoming buru-buru membungkuk dan berkata, Tuan Zuo, saya kurang tahu. Saya harap Tuan Zuo tidak keberatan. Ki Gaoming jauh lebih rendah dari kemampuan Zuo Wen untuk membuka artefak spasialnya. Pada saat ini, Ki Gaoming benar-benar yakin dengan Zuo Wen. Ki Gaoming juga mengubah alamatnya dari Master Abadi Zuo menjadi Dewa Zuo. Sepuluh hari kemudian, aku akan mengikutimu ke kota Dewa Matahari yang tenang. Setelah aku menyelesaikan urusan di kota Dewa Matahari yang tenang, aku akan menjelajah ke tanah terlarang dan mencari cara untuk meninggalkan domen Surgawi Pembantaian. Kata Zuo Wen. Tatapan mata Ki Gaoming bergetar saat dia berkata, Tuan Zuo, apakah Anda berencana untuk menerobos ke daerah terlarang? Itu sangat berbahaya, kamu. Ki Gaoming ingin terus membujuk rencana Zuo Wen untuk dihentikan. Saudara Ki, tujuan saya adalah pergi ke alam surga primitif, tetapi saya tidak sengaja memasuki alam surga pembantaian. Jika saya tidak memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan, saya tidak akan terburu-buru, tetapi saya memiliki sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan, jadi saya harus meninggalkan alam surga pembantaian. Tatapan mata Zuo Wen tampak waspada. Dia tentu saja pergi ke Great Desolate Heaven Domain untuk menemukan Muceng Shui. Meskipun dia tahu bahwa nyawa Muceng Shui tidak dalam bahaya di antara orang-orang Phoenix, dia juga tahu bahwa semakin lama Muceng Shui tinggal di antara orang-orang Phoenix, semakin besar risikonya. Ki Gaoming tiba-tiba berhenti. Dia melihat tekat di mata Zuo Wen dan tahu bahwa tidak ada gunanya mengatakan apapun lagi. Dia sedikit khawatir, jika Zuo Wen benar-benar menerobos masuk ke area terlarang dan akhirnya mati, bukankah dia, sebagai pengikut, akan menjadi tidak berguna. Setelah itu, Zuo Wen memberikan beberapa instruksi kepada Ki Gaoming dan yang lainnya dan mengumumkan bahwa rapat ditunda. Ia berencana untuk berkumpul dengan Ki Gaoming dan yang lainnya sepuluh hari kemudian dan menuju ke kota Dewa Matahari yang tenang. Setelah pertemuan itu, Mei Ying membawa Zuo Wen ke perbendaharaan rumah Tuan Kota. Tuan Abadi Zuo, sesuai permintaanmu, dua juta batu zamrut dari kota Dewa Matahari yang tenang ada di dalam perbendaharaan ini. Mei Ying membuka pintu dan menunjuk ke perbendaharaan itu. Tuan Kota Mei Ying, terima kasih atas kerja kerasmu. Sebelum meninggalkan domen surgawi pembantaian, aku akan memurnikan beberapa pil Dewa untukmu untuk meningkatkan kultifasimu. Kata Zuo Wen dengan suara yang dalam. Mei Ying sangat gembira dan segera menangkupkan tinjunya untuk mengungkapkan rasa terima kasih. Ketika Zuo Wen berjanji pada Ki Gaoming bahwa dia bisa membantunya menerobos ke tahap tengah alam Master Tongtian, Mei Ying merasa tersentuh. Kalau saja dia tidak merasa keberatan, mungkin saat itu dia langsung menjadi pengikut Zuo Wen. Namun, Mei Ying dapat melihat bahwa Zuo Wen tidak berniat menerimanya sebagai pengikut. Namun sekarang, Zuo Wen benar-benar berjanji untuk meramu pil Dewa Bumi untuknya guna meningkatkan level kultifasinya. Sebenarnya, ia bermaksud untuk membantunya meningkatkan level kultifasinya. Tuan Abadi Zuo, aku tidak melakukan apapun. Aku hanya memintamu untuk memurnikan beberapa pil Dewa untuk meningkatkan tingkat kultifasiku. Mei Ying berkata dengan malu. Zuo Wen melambaikan tangannya dan berkata, Tuan Kota Mei Ying, Anda telah banyak membantu saya. Anda tidak perlu bersikap begitu sopan kepada saya. Lagi pula, jika aku berhasil meninggalkan domen surgawi pembantaian, aku tidak tahu kapan aku akan kembali lagi. Ini hadiah perpisahanku untukmu. Mata indah Mei Ying dipenuhi rasa terima kasih dan dia menganggupkan kepalanya dengan berat. Ini adalah pil penyembunyi Roh Yi Yuan. Berikan pada nona Mei Su dan Paman Jiang. Mereka pasti akan segera bangun. Zuo Wen mengeluarkan dua pil penyembunyi Roh Yi Yuan dan menyerahkannya kepada Mei Ying. Kemudian, dia memasuki perbendaharaan. Mei Ying menatap pintu yang tertutup rapat dan membungkuk dalam-dalam. Kemudian, dia bergegas pergi sambil membawa dua pil penyembunyi Roh Yi Yuan. Dia tidak sabar untuk memberi Mei Su dan Jiang Ye pil harta karun Roh penyembunyian Yuan pertama. Setelah memasuki perbendaharaan, Zuo Wen melihat sejumlah besar batu giyok. Dia mengeluarkan batu misterius itu. Batu itu dengan cepat menerkam batu giyok dan dengan kasar menyerap energi batu giyok. Seluruh perbendaharaan itu terisi dengan energi kaya dari batu giyok. Zuo Wen menunggu selama setengah jam sebelum batu misterius itu akhirnya selesai menyerap semua batu giyok di perbendaharaan. Dengan lambayan tangan kanannya, batu misterius itu kembali ke telapak tangannya. Ia melihat bahwa pola-pola pada permukaan batu itu telah menyebar hingga dua per tiga permukaan batu itu. Di dalam perbendaharaan yang suram, pola pada permukaan batu misterius itu memancarkan cahaya putih tembus pandang, menerangi seluruh ruangan batu. Zuo Wen melihat pola-pola misterius yang menutupi dua per tiga permukaan batu itu. Ada perasaan yang tidak dapat dijelaskan dalam hatinya. Saat pola-pola ini menutupi seluruh batu itu, batu misterius ini akan mengalami transformasi yang mengejutkan. Dari telapak tangan Zuo Wen ke seluruh tubuhnya. Zuo Wen duduk bersila di tanah. Setelah membentuk formasi sementara di sekelilingnya, ia dengan sepenuh hati membenamkan dirinya dalam kondisi pencerahan ini. Kali ini, dia tidak memahami dao pil dan susunan, tetapi dao kultivasi. Basis kultivasinya telah mencapai puncak alam penguasa abadi. Dengan pencerahan ini, ia akan menerobos alam penguasa abadi dan secara resmi memasuki langkah ketiga validasi dao. Waktu berlalu menit demi menit. Dalam sekejap mata, sepuluh hari telah berlalu. Di luar perbendaharaan, Qi Gaoming dan Zhou Xiuwei sudah menunggu, lengkap dan siap berangkat. Mereka melihat ke arah perbendaharaan dan dengan cemas bertanya kepada Mei Ying, Tuan Kota Mei Ying, mengapa Tuan Zuo belum keluar juga? Sepuluh hari telah berlalu dan dia masih belum keluar dari pengasingannya. Tunggulah sedikit lebih lama, karena Master Abadi Zuo berkata dia akan keluar dalam sepuluh hari, dia pasti akan menepati janjinya, kata Mei Ying dengan suara rendah. Di samping Mei Ying, Mei Su dan Jiang Ye menatap pintu perbendaharaan dengan ekspresi papan catur. Ledakan 3187 Aura yang dahsyat meletus dan seluruh kota Dewa Batu Hitam berguncang hebat. Perbendaharaan Istana Tuan Kota telah berubah menjadi tumpukan puing. Di langit di atas Dark Rock Divine City, awan-awan berubah warna saat turun dengan deras. Kilatan petir saling terkait dan berkelap-kelip di awan gelap seperti naga petir yang samar-samar terlihat di dalamnya. Kekuatan surgawi yang mengerikan menyelimuti seluruh kota Dewa Batu Hitam. Banyak makhluk hidup di kota itu melihat kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya di langit dan gemetar ketakutan. Gemuruh Kilatan petir setebal pohon mengjulang turun dari langit dan memancarkan cahaya ungu misterius. Kilatan itu mendarat di reruntuhan perbendaharaan dan meledak. Mei Yingdan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke tempat petir ungu itu mendarat. Di sana, ada sosok yang berdiri tegak seperti pohon pinus dan tubuhnya memancarkan cahaya kristal yang kuat. Mei Yingdan yang lainnya tidak asing dengan sosok ini. Dia adalah Zua Wen. Pada saat ini, Zua Wen seperti dewa perang. Dia berdiri di tempat yang sama dan tidak takut dengan petir ungu yang menakutkan. Wah! Petir ungu menyambar tubuh Zua Wen seketika menyebabkan ledakan percikan ungu yang tak terhitung jumlahnya. Busur listrik menyebar ke seluruh ruang bagaikan benang sutra yang tak terhitung jumlahnya. Mei Yingdan yang lainnya tidak berani mendekat. Mereka terus mundur dengan ketakutan di mata mereka. Mei Su ditarik mundur oleh Mei Ying. Matanya yang indah dipenuhi kekhawatiran, terutama saat petir ungu menyambar Zua Wen. Dia bahkan berteriak keras. Busur listrik menghilang dan kawah besar muncul di tempat Zua Wen berada. Di tengah kawah, Zua Wen perlahan naik. Tubuhnya sebening kristal seolah diukir dari batu giyok. Mei Yingdan yang lainnya tercengang. Tubuh fisik macam apa yang dimiliki orang ini? Semua orang jelas melihat betapa mengerikannya kekuatan petir ungu itu. Namun, orang ini baik-baik saja. Saat petir ungu itu muncul, Mei Ying sudah membuat perkiraan kasar. Jika dia melawannya dengan tubuh fisiknya, dia pasti akan terluka parah, meskipun dia tidak akan langsung terbunuh. Tuan Kota, Tuan Abadi Zuo tampaknya sedang menjalani kesengsaraan surgawi pada tahap ketiga verifikasi Dao, alam pencipta, kan? Pelindung agung Ying Jie berdiri di samping Mei Ying. Wajahnya pucat dan matanya penuh ketidakpercayaan. Sebab, sebelumnya dia belum pernah menyaksikan siksaan surgawi yang begitu mengerikan dari sang pencipta. Saat itu, dia juga telah maju ke tahap dewa penciptaan, tetapi dibandingkan dengan kesengsaraan Zua Wen, itu tidak berarti apa-apa. Bahkan tidak layak disebut. Mei Ying menganggup dengan sungguh-sungguh. Dia akhirnya mengerti mengapa kekuatan Zua Wen begitu mengerikan meskipun kultifasinya tidak tinggi. Orang ini adalah monster yang tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Gemuruh. Kilatan petir ungu lainnya yang tidak lebih lemah dari yang pertama jatuh dari langit. Zua Wen sama sekali tidak takut. Dia melompat dan menghadapi kilatan petir ungu yang menakutkan itu secara langsung. Bang-bang-bang. Setelah itu, semakin banyak petir ungu yang mengerikan turun dari langit, satu demi satu, menjadi semakin mengerikan dan intens. Zua Wen menahan serangan itu dengan tubuh suci pangu miliknya. Meskipun prosesnya sangat menyakitkan, mata Zua Wen dipenuhi kegembiraan. Meskipun kesengsaraan bumi pada langkah ketiga verifikasi Dao sangat mengerikan, energi yang dikandungnya sangat kaya. Sementara Zua Wen menahan kesengsaraan petir yang mengerikan dengan tubuh suci pangunya, dia juga menyerap energi yang kaya dalam kesengsaraan petir. Tubuh suci pangunya juga terus menguat. Wah! Ketika Zua Wen menahan sambaran petir terakhir, dia jatuh dari langit dalam keadaan menyedihkan. Namun, dia tersenyum, dan dia tersenyum dengan sangat gembira. Setelah menyerap sambaran petir terakhir, tubuh suci pangu miliknya telah maju dari akhir alam bintang ke-6 ke puncak alam bintang ke-6. Selamat, Master Abadi Zuo. Anda telah berhasil maju ke alam pencipta. Mei Ying memimpin Mei Su, Jiang Ye, dan yang lainnya maju untuk memberi selamat kepada Zua Wen. Qi Gaoming dan Zhou Xiuwei tidak ketinggalan. Mereka juga maju untuk memberi selamat kepada Zua Wen dengan senyum hangat di wajah mereka. Zua Wen menganggup pelan. Kemudian, dia menatap Mei Su dan Jiang Ye yang berada di samping Mei Ying, dan berkata sambil tersenyum, Nona Mei Su, Paman Jiang, kalian sudah bangun. Mei Su dan Jiang Ye buru-buru menangkupkan tinju mereka ke arah Zua Wen. Jiang Ye berkata dengan penuh rasa terima kasih, Tuan Abadi Zuo, aku tidak bisa cukup berterima kasih padamu. Aku, Jiang Ye, akan selalu mengingat anugerah penyelamat hidupmu. Selama Tuan Abadi Zuo membutuhkanku di masa depan, aku akan melakukan Zua Wen membantu Mei Su dan Jiang Ye berdiri dan berkata sambil tersenyum, Nona Mei Su, Paman Jiang, kalian terlalu baik. Berkat kalianlah aku dapat menemukan nadi biji samrut di lembah kematian. Kalau tidak, aku tidak akan dapat menemukan begitu banyak biji samrut. Zua Wen dapat dengan jelas merasakan bahwa sikap Mei Su dan Jiang Ye terhadapnya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Mereka jauh lebih berhati-hati dan pendiam. Dia tahu bahwa mereka berdua pasti telah mendengar dari Mei Ying tentang hal-hal yang terjadi padanya baru-baru ini. Oleh karena itu, mereka agak terasing darinya. Namun, Zua Wen tidak keberatan. Setelah mengobrol sebentar dengan Mei Ying dan yang lainnya, Zua Wen berjalan menuju Ki Gaoming dan Zou Si Wei. Saudara Ki, Saudara Zou, mari kita pergi ke Kota Dewa Matahari yang tenang. Jangan khawatir, setelah kita tiba di Kota Dewa Matahari yang tenang, aku akan menyiapkan formasi susunan kotamu terlebih dahulu sebelum kita pergi ke area pertambangan. Kata Zua Wen. Terima kasih banyak, Tuan Zuo. Ki Gaoming dan Zou Si Wei segera membungkuk. Setelah itu, Zua Wen berpamitan dengan Mei Ying dan yang lainnya. Bersama Ki Gaoming dan Zou Si Wei, mereka menaiki Kuda Naga dan meninggalkan Kota Dewa Batu Hitam. Jarak antara Kota Dewa Batu Hitam dan Kota Dewa Matahari yang tenang tidaklah terlalu jauh. Mereka bertiga menunggangi Kuda Naga mereka dengan kecepatan penuh, dan hanya butuh tujuh hari bagi mereka untuk mencapai Kota Dewa Matahari yang tenang. Begitu mereka memasuki Kota Dewa Matahari yang tenang, Zua Wen menepati janjinya dan memodifikasi susunan formasi kota. Ia juga mengganti Batu Giok dalam susunan formasi kota dengan kristal asal Dao Surgawi. Setelah itu, Zua Wen memintaki Gaoming untuk menunjukkan peta berbagai area pertambangan di Kota Dewa Matahari tenang dan bergegas meninggalkan kota itu. Ada total delapan area pertambangan di Kota Dewa Matahari yang tenang, dan Zua Wen memulai dari area pertambangan terdekat. Batu misterius itu menyerap Batu Giok dengan kecepatan yang sangat cepat, tetapi meski begitu, Zua Wen masih membutuhkan waktu lebih dari setengah bulan untuk menyerap Batu Giok dari tujuh area pertambangan di Kota Ilahi Matahari tenang. Cadangan Batu Giok di tujuh area penambangan memang melimpah, tetapi Batu Misterius itu membutuhkan energi Batu Giok yang sangat besar. Bahkan setelah menyerap Batu Giok dari tujuh area penambangan, itu masih belum cukup untuk menutupi Batu Misterius itu sepenuhnya. Zua Wen tiba di area pertambangan terakhir, yang merupakan area pertambangan terbesar di Quiet Sun Divine City. Itu juga merupakan urat mineral yang paling baru ditemukan di Quiet Sun Divine City. Dikatakan bahwa itu adalah urat mineral yang sangat besar, dan cadangan Batu Giok di dalamnya lebih dari satu juta Batu Giok. Begitu Zua Wen memasuki area pertambangan, dia dapat merasakan energi Batu Giok yang kaya di dalamnya. Zua Wen berdiri di pintu masuk area pertambangan dan mengeluarkan Batu Misterius itu. Bak sambaran petir, Batu Misterius itu melesat ke kedalaman gelap area pertambangan. Zua Wen tidak mengikutinya, tetapi berdiri diam di pintu masuk area pertambangan, menunggu. Dia tahu bahwa Batu Misterius itu akan keluar setelah menyerap semua Batu Giok. 3188 Di dalam tambang yang suram, Zua Wen bagaikan embusan angin, yang terus-menerus lewat. Zua Wen mengerutkan keningnya semakin dalam saat dia melewati tambang. Dia mendapati bahwa suasana di tambang terlalu sunyi. Selain itu, Batu-batu hijau Giok di sekitar tambang sama sekali tidak rusak. Dengan kata lain, Batu Misterius itu sama sekali tidak menyerap jadeit di tambang. Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Dulu, selama Batu Misterius itu masuk ke tambang Batu Giok, ia akan seperti kucing yang mencium bau ikan dan tidak sabar untuk menyerap Batu Giok di tambang. Namun, sekarang, ia bahkan tidak menyentuh Batu Giok di tambang. Mungkinkah ada sesuatu di kedalaman tambang yang menarik Batu Misterius itu? Memikirkan hal ini, Zua Wen mempercepat langkahnya dan masuk lebih dalam ke dalam tambang. Tak lama kemudian, ia tiba di ujung tambang. Dengan bantuan cahaya hijau yang dipancarkan oleh Batu Giok, ia melihat bahwa di sudut kiri bawah bagian terdalam tambang, terdapat sebuah lubang tanpa dasar. Yang mengejutkan Zua Wen, lubang itu memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Dan anehnya, cahaya yang menyala-nyala itu hanya berhenti di lubang dan tidak menjalar ke tambang. Seolah-olah ada suatu kekuatan misterius di pintu masuk lubang itu yang menghalangi cahaya terang di kedalaman lubang itu. Zua Wen menduga bahwa Batu Misterius itu seharusnya masuk ke dalam lubang. Namun, dia sedikit waspada. Dia merasa bahwa cahaya di dalam lubang itu benar-benar aneh. Setelah ragu-ragu sejenak, Zua Wen memutuskan untuk masuk ke dalam lubang untuk melihatnya. Batu misterius itu sangat penting baginya, jadi tentu saja dia tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Terlebih lagi, ia merasa bahwa ketika garis-garis pada permukaan batu misterius itu tertutupi seluruhnya, batu itu akan mengalami transformasi. Baginya, itu kemungkinan besar akan menjadi keberuntungan besar. Karena perasaan ini terlalu kuat, Zua Wen sangat mementingkan batu misterius itu. Setelah mengamati dengan saksama pintu masuk lubang, Zua Wen menemukan bahwa pintu masuk itu tidak terhalang oleh formasi apapun atau energi lainnya, jadi dia langsung memasuki lubang tersebut. Saat dia memasuki lubang, cahaya putih yang kuat segera menyerbu ke mata Zua Wen, memaksa Zua Wen untuk menutup matanya tanpa sadar. Setelah waktu yang lama, Zua Wen membuka matanya dengan susah payah. Namun, cahaya di dalam gua itu terlalu kuat, dan Zua Wen hanya bisa menyipitkan matanya. Penglihatannya kabur, dan dia hampir tidak bisa melihat arah jalan di depannya. Zua Wen melangkah maju di sepanjang lorong di depannya. Pada saat yang sama, otot-ototnya menegang, memperlihatkan keagungan tubuh suci pangu. Gua ini terlalu aneh. Dia tidak yakin apakah sesuatu yang berbahaya akan keluar dan menyerangnya. Namun, saat ia terus bergerak maju, Zua Wen secara bertahap melonggarkan kewaspadaannya karena tidak ada bahaya yang muncul di dalam gua tersebut. Ketika Zua Wen mendarat di tanah, ia mendapati dirinya berada di sebuah gua karas besar. Dan di dalam gua karas ini, yang paling mencolok adalah pilar batu yang berada di tengahnya yang sangat besar. Di puncak pilar batu itu ada dua bola terang. Kedua bola itu tidak kecil ukurannya. Ukurannya kira-kira sebesar kepala manusia. Cahaya yang membakar di seluruh gua karas dan gua bawah tanah berasal dari kedua bola itu. Pada saat yang sama, Zua Wen melihat batu misterius. Batu misterius itu mengambang di atas dua bola di puncak pilar batu. Batu itu memandang kedua bola itu dengan cara seperti manusia dan berputar mengelilinginya. Zua Wen menyipitkan matanya, memperlihatkan ekspresi bingung. Dia bisa merasakan aura leluhur penyihir dari kedua bola ini. Apakah ini dua bola mata? Dan itu adalah mata dari leluhur penyihir. Zua Wen bergumam pelan. Sepasang mata yang seperti matahari yang terik itu membuatnya teringat pada Naga Lilin dari dua belas dukun agung. Naga Lilin memiliki nama lain, yaitu Naga Lilin. Naga ini berwujud wajah manusia dan badan ular. Di utara Cishui, ada gunung Zhang Wei. Ada dewa berwajah manusia dan bertubuh ular. Matanya cerah. Itu adalah Naga Lilin, yang disebut Naga Lilin. Dikatakan bahwa mata Naga Lilin dapat mengendalikan waktu dan aliran waktu. Bahkan di antara dua belas leluhur penyihir, itu adalah eksistensi yang sangat kuat dan menakutkan. Mata Zua Wen berkedip. Apakah batu misterius tertarik pada mata Naga Lilin? Tentu saja, Zua Wen juga sangat terkejut bahwa dia bisa melihat mata Naga Lilin di sini. Berarti Grand Summon Candle Dragon ada di Slaughter Heavenly Domain. Zua Wen bergegas ke puncak pilar batu dan menatap bola mata besar di depannya. Yang mengejutkannya, mata Naga Lilin berputar beberapa kali ketika dia datang dan menatapnya. Pada saat ini, Zua Wen hanya merasa bahwa waktu dan ruang di sekitarnya tampaknya runtuh. Rasa penindasan yang kuat dan tak terlukiskan melanda, membuatnya merasa tidak nyaman dan tercekik. Zua Wen merasakan bulu kuduk meremang di sekujur tubuhnya. Untungnya, mata Naga Lilin hanya menatapnya dan tidak melakukan tindakan apapun untuk menyerang. Zua Wen mengembalikan batu misterius itu ke dunia makro, sementara Zua Wen tinggal dan diam-diam mengamati mata Naga Lilin. Dia bisa merasakan dekatnya mata Naga Lilin dengan dirinya. Dia tahu itu karena dia memiliki tubuh suci pangu. Zua Wen meletakkan tangan kanannya di mata Naga Lilin dan diam-diam merasakan emosi mata Naga Lilin. Dia merasakan kesedihan dan duka, serta rasa nggan yang kuat. Naga Lilin sudah jatuh. Zua Wen bergumam pada dirinya sendiri. Dia melihat potongan-potongan memori yang terputus-putus di mata Naga Lilin. Fragmen memori tersebut terutama merekam adegan saat 12 penyihir leluhur dan 3 makhluk murni bergabung untuk melawan kekacauan. Karena fragment ingatannya terlalu terfragmentasi, Zua Wen hanya melihat adegan pertempuran yang terputus-putus. Wajah keos yang sebenarnya tidak muncul dalam adegan manapun. Dia hanya melihat 12 penyihir leluhur dan 3 orang murni bertarung dengan susah payah. Adegan terakhirnya adalah Naga Lilin menggunakan nyawanya sebagai harga untuk menulis ulang aturan waktu dan ruang di sekitarnya, memberikan kesempatan kepada yang lain untuk menyerang kekacauan. Naga Lilin telah mati, tetapi matanya berhasil bertahan hidup dan berada di ambang kematian. Mata Naga Lilin mengendalikan rotasi matahari dan bulan, serta pergantian siang dan malam. Dia adalah penyihir leluhur ruang dan waktu. Justru karena mata Naga Lilin terlalu kuat sehingga mereka berhasil bertahan hidup sendiri setelah Naga Lilin mati. Namun, Zua Wen juga dapat mengatakan bahwa sepasang mata Naga Obor ini telah mencapai akhir masa pakainya. Tidak akan lama lagi sepasang mata Naga Obor ini akan tertutup sepenuhnya dan tidak lagi memancarkan cahaya yang begitu menyilaukan. Apakah kamu bersedia mengikutiku? Zua Wen dengan lembut membelai mata Naga Lilin dan bertanya dengan suara lembut. Mata Naga Lilin berkedip pelan dan cahaya di gua karas berkedip-kedip. Zua Wen tahu bahwa mata Naga Lilin bersedia mengikutinya. Aku akan memurnikanmu dan menjadikanmu bagian dari tubuh fisikku. Kau akan bersamaku. Suara Zua Wen lembut. Mata Naga Lilin berkedip lagi untuk menyatakan kesediaannya. Ia bisa merasakan bahwa pemuda di depannya memiliki tubuh suci pangu. Aura ini membuatnya terasa sangat dekat, bahkan lebih dekat dari tubuh Naga Lilin. 3189. Zua Wen perlahan membuka matanya. Mata Naga Obor di puncak pilar batu telah menghilang dan gua di sekitarnya menjadi gelap gulita. Dengan sebuah pikiran, Zua Wen memanggil sepasang bola mata raksasa di belakangnya. Bola mata itu tidak lain adalah mata Naga Obor. Saat mata Naga Obor muncul, Zua Wen merasa seolah-olah kegelapan di sekitarnya tidak berarti apa-apa baginya. Lebih jauh lagi, visinya terus meluas melampaui area pertambangan hingga ke kota abadi matahari yang tenang dan suku-suku yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Mata Naga Obor terus memanjang dan Zua Wen melihat kota abadi batu hitam serta kota abadi Hong Suan di kejauhan. Pada saat yang sama, dia juga melihat hamparan gurun tak berujung di dalam domen surgawi pembantaian dan bebatuan lapuk serta bukit pasir yang tak terhitung jumlahnya di gurun tersebut. Akhirnya, penglihatan Zua Wen berhenti di ujung gurun tak terbatas dan gunung raksasa yang diselimuti kegelapan. Permukaan gunung raksasa itu tertutup rapat oleh pepohonan hitam yang tak terhitung jumlahnya. Gelap gulita dan mustahil untuk melihat apa yang ada di dalam gunung raksasa itu. Ini adalah pertama kalinya Zua Wen melihat gunung gelap raksasa ini, tetapi dia tahu di mana letaknya. Ini adalah zona terlarang di domen surgawi pembantaian dan satu-satunya jalan keluar dari domen surgawi pembantaian. Tatapan mata Zua Wen berubah serius. Dengan bantuan mata Naga Obor, Zua Wen hanya dapat melihat sebagian dari gunung gelap raksasa itu dan sangat kabur. Dia tahu bahwa gunung ini tidak sederhana. Tentu saja, jika dia berada di gunung raksasa, dia seharusnya bisa melihat lebih banyak dengan bantuan mata Naga Obor. Setelah menyingkirkan mata Naga Obor, wajah Zua Wen menjadi pucat dan bibirnya melengkung membentuk senyum pahit. Menggunakan mata Naga Obor menghabiskan terlalu banyak energi. Hanya dalam waktu singkat, dia telah menghabiskan sepersepuluh energi dao surganya. Namun, kekuatan mata Naga Obor mengejutkannya. Mata Naga Obor memiliki jangkauan penglihatan yang amat luas, melampaui batas indera keilahiannya. Selain itu, ketika mata Naga Obor muncul, ia tidak bersuara. Tidak seperti indera ilahi, yang dapat dideteksi oleh para kultifator, inilah keuntungan terbesar dari mata Naga Obor. Di masa depan, jika Zua Wen ingin mengamati pertarungan antar-pertarung tanpa ketahuan, Thor Dragon Ice pasti akan menjadi kemampuan ilahi terbaik. Kemampuan itu akan bersifat sembunyi-sembunyi. Selain itu, setelah Zua Wen menggabungkan mata Naga Obor dengan tubuh suci pangu miliknya, mereka sebenarnya menjadi bagian darinya. Seiring meningkatnya level tubuh suci pangu, yang paling. Tiba-tiba, retakan tebal muncul di pilar batu di bawah kaki Zua Wen. Akhirnya, pilar itu runtuh dengan suara keras, berhamburan menjadi potongan-potongan batu yang tak terhitung jumlahnya. Zua Wen mendarat di tanah dan memperhatikan ada secercah cahaya di reruntuhan pilar batu. Zua Wen datang ke tempat cahaya itu berada dan membungkuk untuk mengambilnya. Baru kemudian dia menyadari bahwa benda yang bersinar dengan cahaya itu sebenarnya adalah selembar kain. Bahan kain ini sangat istimewa. seperti logam dan kilaunya seperti cermin memancarkan cahaya redup. Dari tanda robekan di tepian kain, Zua Wen tahu bahwa kain itu belum lengkap. Namun, saat ia membuka bagian depan kain itu, ia merasakan sesuatu yang familiar. Ada peta yang digambar di bagian depan kain itu. Zua Wen mengeluarkan peta yang terfragmentasi dari dunia luar. Peta yang terfragmentasi itu terbuat dari bahan yang sama dengan kain di depannya. Zua Wen memperoleh peta terfragmentasi ini secara tidak sengaja. Saat itu, dia tahu bahwa rute yang digambar pada peta terfragmentasi itu pasti terkait dengan naga lilin. Namun, peta yang terfragmentasi itu terlalu tidak lengkap. Zua Wen sama sekali tidak bisa memastikan medan yang tergambar pada peta yang terfragmentasi itu. Ketika Zua Wen menyatukan potongan peta tersebut dengan potongan kain, peta tersebut langsung menjadi peta yang lengkap. Peta ini adalah rute untuk menemukan mayat naga lilin. Apakah peta ini digambar oleh mata naga obor? Zua Wen memegang peta lengkap dan matanya bersinar terang. Dia menyadari bahwa rute yang digambar di peta adalah zona terlarang dari domain langit pembantaian. Dengan kata lain, mayat naga lilin berada di zona terlarang di domain langit pembantaian. Saat memikirkan hal ini, mata Zua Wen dipenuhi dengan kegembiraan. Tubuh suci pangunya telah mencapai puncak 6 bintang. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk meningkatkan tubuh suci pangunya ke 7 bintang. Terlebih lagi, setelah tubuh suci pangu miliknya ditingkatkan menjadi 7 bintang, akan ada perubahan kualitatif. Terlebih lagi, tubuh suci pangu 7 bintang juga akan menggunakan kekuatan suci pangu, ultimasi terakhir dari bendera pangu. Kemampuannya juga akan meningkat pesat. Dapat dikatakan bahwa serangga berbisa milik naga lilin sangat berguna baginya. Kali ini, ia harus mendapatkan serangga berbisa itu. Setelah meninggalkan gua bawah tanah, Zua Wen kembali ke urat biji giok. Dia mengeluarkan batu misterius itu dan memberi isyarat agar menyerap biji giok di urat tersebut sebanyak yang diinginkannya. Setelah aura mata naga obor menghilang, batu misterius itu kembali memfokuskan perhatiannya pada benda itu berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang di tempat. Kemanapun benda itu lewat, biji giok itu berubah menjadi debu. Sekitar satu jam kemudian, semua biji giok di urat nadi diserap oleh batu misterius itu. Kali ini, permukaan batu misterius itu sepenuhnya ditutupi oleh urat-urat. Aura kuno dan perubahan perlahan mengalir keluar dari batu misterius itu. Ketika Zua Wen merasakan aura itu, ia merasakan detak jantungnya bertambah cepat dan napasnya bertambah cepat. Wajahnya menjadi pucat. Aura itu dipenuhi dengan tekanan yang tidak perlu dipertanyakan lagi dan mengerikan. Aura itu menghancurkan tubuh Zua Wen, menyebabkan Zua Wen tidak berani bergerak sama sekali. Tiba-tiba, batu misterius itu melayang di depan dahi Zua Wen. Zua Wen dapat melihat dengan jelas urat-urat terang yang tak terhitung jumlahnya di permukaan batu misterius itu. Pada saat ini, urat-urat itu mulai tersusun secara vertikal dan horizontal. Pada akhirnya, urat-urat itu berkumpul di pusat batu dan membentuk sebuah kata kuno. Zua Wen belum pernah melihat kata kuno ini sebelumnya. Kata, Tai, muncul di benaknya. Pikiran ini tiba-tiba muncul dalam benaknya, seolah ada kekuatan misterius yang dengan paksa memasukkan kata ini ke dalam pikirannya. Kali ini, energi misterius dari batu misterius itu tidak lagi mengalir ke tubuh Zua Wen dan menyebabkannya jatuh ke dalam pencerahan. Sebaliknya, informasi kuno muncul di benak Zua Wen. Informasi itu sangat dalam dan misterius. Kata-kata yang membentuk informasi itu sama dengan kata, Tai. Zua Wen belum pernah melihatnya sebelumnya. Meskipun dia belum pernah melihatnya sebelumnya, saat informasi itu memasuki pikirannya, dia secara alami mengetahui isi informasi secara spesifik. Ketika Zua Wen menerima semua informasi itu, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Pada saat ini, batu misterius itu jatuh ke telapak tangan Zua Wen. Urat-urat di permukaannya sudah redup. Hanya kata kuno yang berkedip-kedip dengan cahaya redup dan penuh misteri. Informasi yang dikirimkan kepadanya oleh batu misterius itu terutama berbicara tentang teknik kultivasi. Teknik kultivasinya disebut teknik primordial-primordial. Jika itu adalah teknik kultivasi biasa, Zua Wen tidak akan begitu terkejut. 3.190 Ekspresi Zua Wen serius Titik awal dari teknik primordial-primordial adalah alam penghancur surga. Jelas bahwa teknik kultivasi ini adalah eksistensi yang melampaui galaksi ini. Itu adalah teknik kultivasi tertinggi. Terlebih lagi, setelah mencerna informasi yang dikirim dari batu misterius itu dengan saksama, Zua Wen menemukan fakta. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia sama sekali tidak dapat mengolah teknik primordial-primordial. Selain itu, informasi dalam batu misterius itu menyebutkan bahwa ia disebut batu primordial-primordial. Total ada 4 batu primordial-primordial, dan bagian dari teknik primordial-primordial tersembunyi di masing-masing batu tersebut. Dengan kata lain, batu kata agung yang diperoleh Zua Wen hanya seperempat dari batu primordial-primordial, dan hanya berisi seperempat dari teknik primordial-primordial. Meskipun Zua Wen sedikit menyesal karena dia tidak dapat mengolah teknik primordial-primordial sekarang, dia juga memperoleh informasi tentang alam penghancur surga dari batu kata agung. Total ada 9 transformasi di alam penghancur surga, dan transformasi-transformasi itu disebut sebagai 9 transformasi penghancur surga. 9 transformasi penghancur surga, dan setiap kemajuan dalam 9 transformasi penghancur surga merupakan transformasi yang mengguncang bumi. Transformasi semacam ini terjadi dari dalam ke luar, dan juga dari luar ke dalam. Tubuh fisik dan jiwa berubah pada saat yang sama. Bagian dari teknik primordial-primordial dalam batu kata agung hanya dapat dikultifasikan hingga 6 transformasi penghancur surga. Dengan kata lain, jika Zua Wen benar-benar mencapai 6 transformasi penghancur surga di masa depan, dia akan mencapai kemacetan kecuali dia menemukan beberapa batu primordial-primordial lainnya. Zua Wen menyimpan batu kata agung. Dia tahu bahwa alam penghancur surga masih agak jauh baginya. Di seluruh galaksi, dia belum pernah melihat seorang pun kultifator alam penghancur surga sejati. Namun, ada satu hal yang Zua Wen yakini. Ketika galaksi ini pertama kali terbentuk, Pangu, yang menciptakan dunia, sangat dekat dengan alam penghancur surga. Sayangnya, Pangu tidak berhasil menerobos alam penghancur surga pada akhirnya, dan dia meninggal dalam kekacauan itu. Setelah kematian Pangu, 12 dukun agung dan 3 dewa murni berevolusi, dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di galaksi lahir dan berkembang hingga ke kondisi mereka saat ini. Meskipun Zua Wen sedikit kecewa karena tidak dapat mengolah teknik Grand Miss Primordial, itu tetap merupakan hal yang baik baginya. Setidaknya ia memiliki arah yang jelas untuk kultifasinya di masa mendatang. Terlebih lagi, meskipun dia tidak dapat mengolah mantra agung primordial di batu kata agung, dia masih dapat memahaminya. Itu akan sangat bermanfaat bagi kultifasinya. Bagaimanapun, mantra agung primordial adalah teknik kultifasi super yang melampaui langit berbintang. Arah kultifasi yang disebutkan di dalamnya sudah pasti benar. Saat Zua Wen memahaminya, dia pasti akan mendapatkan banyak inspirasi dan terus-menerus memperbaiki masalah dalam kultifasinya. Mari kita sempurnakan pil energi spiritual harmoni tertinggi terlebih dahulu. Zua Wen tidak terburu-buru untuk pergi. Sebaliknya, ia dengan santai menyiapkan barisan pertahanan di area pertambangan dan mengeluarkan tungku pil kaisar untuk memurnikan pil. Pil energi spiritual harmoni tertinggi merupakan pil dewa kelas kenaikan surgawi tingkat menengah, yang paling cocok untuk para kultifator kenaikan surgawi tingkat awal. Berkat pil suci ini, seorang kultifator master surgawi tahap awal akan memiliki peluang yang sangat tinggi untuk menerobos ke alam master surgawi tahap menengah. Alasan utama dia memurnikan pil energi spiritual harmoni tertinggi adalah untuk memenuhi janjinya kepada Qi Gaoming dan Mei Ying. Zua Wen membutuhkan waktu setengah bulan untuk memurnikan pil energi spiritual harmoni tertinggi. Ia merasa puas karena berhasil menyempurnakan pil energi spiritual harmoni tertinggi pada percobaan pertamanya. Selain itu, setelah pil tersebut berhasil disempurnakan, kualitas pil suci tersebut telah mencapai tingkat tertinggi. Zua Wen dengan hati-hati menempatkan 12 pil energi spiritual harmoni tertinggi ke dalam botol Giyok dan menyimpannya di dunia luar. Saatnya menjelajahi zona terlarang domain surgawi pembantaian. Zua Wen berdiri dan berjalan keluar dari area pertambangan. Dia tidak langsung menuju ke zona terlarang, tetapi pergi ke Quiet Soon Spirit City terlebih dahulu. Ketika dia meninggalkan kota roh matahari yang tenang, Qi Gaoming mengatakan bahwa dia ingin pergi ke zona terlarang bersama Zua Wen. Tentu saja, dia tidak ingin menerobos masuk ke area terlarang. Sebaliknya, dia ingin berpergian dengan Zua Wen, mengirim Zua Wen ke area terlarang dan memberitahu Zua Wen tentang situasi di dalam area terlarang secara terperinci. Qi Gaoming juga pernah menerobos masuk ke zona terlarang di masa lalu, namun dia selalu berkeliaran di pinggiran zona terlarang, tidak berani memasuki inti zona terlarang. Setelah kembali ke kota roh matahari yang tenang, Qi Gaoming dan Zou Siwei bersiap untuk berangkat. Zou Siwei dibawa oleh Zua Wen atas sarannya. Dalam perjalanan ke daerah terlarang, ia berencana untuk menyampaikan semua pengalamannya kepada Zou Siwei. Sekarang Zou Siwei adalah pengikutnya, dia bisa dianggap sebagai salah satu pengikutnya. Semakin tinggi keterampilan formasi Zou Siwei, semakin menguntungkan baginya. Selain itu, kemampuan formasi Zou Siwei berada di puncak alam keberuntungan. Dengan persepsi Zou Siwei dan pengalaman yang diberikannya, hanya masalah waktu sebelum Zou Siwei menerobos ke alam keberuntungan besar. Saudara Qi, ini adalah pil energi spiritual harmoni tertinggi, minumlah. Zua Wen mengeluarkan enam pil energi spiritual harmoni tertinggi dan menyerahkannya kepada Qi Gaoming. Itu sebenarnya adalah pil energi spiritual harmoni tertinggi. Qi Gaoming memegang enam pil energi spiritual harmoni tertinggi dengan kedua tangannya. Tangannya gemetar, bahunya gemetar, dan wajahnya penuh kegembiraan. Awalnya dia mengira janji Zou Wen kepadanya akan terpenuhi di masa mendatang, tetapi dia tidak menyangka bahwa Zou Wen akan memurnikan pil suci secepat itu. Qi Gaoming sendiri berada di tahap awal alam keberuntungan besar. Dia tahu betul bahwa pil energi spiritual harmoni tertinggi terlalu penting baginya, dan dia juga menemukan bahwa ke enam pil energi spiritual harmoni tertinggi ini sebenarnya memiliki kualitas yang unik. Dengan ke enam pil energi spiritual harmoni tertinggi ini, dia percaya bahwa dia pasti akan mampu menerobos ke tahap tengah alam keberuntungan besar dalam waktu dekat. Terima kasih banyak, Tuan Zou. Qi Gaoming berlutut di tanah dan membungkuk tiga kali kepada Zou Wen dengan penuh hormat. Zou Si Wei yang berdiri di samping merasa iri. Dia lebih tahu daripada Qi Gaoming betapa berharganya pil energi spiritual harmoni tertinggi. Dia tidak menyangka Zou Wen akan memberikan enam pil begitu saja. Ini terlalu murah hati. Pada saat yang sama, perilaku Zou Wen yang murah hati membuat Qi Gaoming dan Zou Si Wei semakin mengakui Zou Wen. Mereka berpikir dalam hati bahwa mereka tidak mengikuti orang yang salah. Zou Wen menganggup dan menerima tiga kali Kou Tao Qi Gaoming. Enam pil energi spiritual harmoni tertinggi memang sepadan dengan tiga kali Kou Tao Qi Gaoming. Ayo pergi. Zou Wen mengambil kuda naga yang dibawa Qi Gaoming dan melompat ke punggungnya. Dia menepuk perut kuda naga itu dengan kakinya dan kuda naga itu meringkik dan berlari kencang ke depan. Qi Gaoming dan Zou Si Wei mengikutinya dari belakang. Tujuh hari kemudian, kelompok Zou Wen yang berjumlah tiga orang tiba di kota suci batu gelap. Mei Ying telah menerima berita tentang kedatangan Zou Wen dan dia membuka gerbang kota untuk menyambut Zou Wen. Zou Wen memperhatikan bahwa selain haorui dari klan naga, Mei Su, Jiang Ye, dan pelindung agung Ying Jie tidak ada di sekitar. Mei Ying menyadari keraguan di mata Zou Wen dan dia berkata sambil tersenyum, Guru Surga Wizuo. Mei Su, Jiang Ye, dan pelindung agung Ying Jie semuanya telah kembali ke kota Suci Hongsuan. Bagaimanapun juga, kota Suci Hongsuan adalah markas besar kita dan mustahil jika tidak ada yang memimpinnya. Zou Wen menganggup dan berkata sambil tersenyum, Tuan kota Mei Ying dapat dianggap berada di puncak kesuksesan sekarang karena Anda memiliki dua kota Suci di bawah kendali Anda. Mei Ying berkata dengan serius, Guru Langit Zou, Anda tidak boleh berkata begitu. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, Dark Rock Divine City akan selalu menjadi milikmu. Saya hanya mengelola hal itu untuk Anda untuk sementara.